Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan guys ya oke para suhu-suhu ya ini saya sudah lama nggak upload ini ya guys ya udah seminggu lebih ya karena lagi banyak kesibukan di dunia nyata guys ya Oh iya buat teman-teman semua yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Fitri ya Idul Fitri ya mohon maaf mohon maaf lahir dan batinnya jika ada kesalahan kami dari hidrat dari channel hidra noktul mau kami mohon maaf ya sebesar besar-besarnya oke kesempatan kali ini saya akan meng-share ya guys ya mengenai rilisnya ya toolnya Kang apanya Kang delp Kang developer nih aku Kang developer dia ini Xiaomi unlock tool ya Xiaomi unlock tool ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel hidra noktul jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe kita akan berbagi tool yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula ya mohon bantu supportnya like dan subscribe nya biar saya lebih semangat lagi berbagi tool-tool yang bermanfaat buat teman-teman teknisi pemula ya hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe oke thank you very much ya di sini prosesnya setelah kita ekstrak lalu kita install guys ya buat teman-teman semua mohon simak videonya ya dari awal sampai selesai jika ada yang dicari tidak ketemu resiko anda tanggung sendiri ya mohon disimak dari awal sampai selesai jangan diskip satu detik pun ya Hai biasakanlah untuk menghargai karya orang lain jangan terlalu sepilih gitu ya jika anda sepilih maka orang akan lebih sadis lagi ya lebih kejam lagi ya oke di sini kita dimintai untuk password aktifasi guys ya dimintai password aktifasi nah untuk password aktifasinya ini ya guys ya password aktifasi kita logik kita inputkan setelah kita copy paste kita kita inputkan lalu klik aktifasi button ya untuk kegunaan tool ini pengkoneksiannya modenya ya bisa online bisa offline ya ya ini dia kesial suya su tool ya ataupun Xiaomi unlock tool ya 2023 sebetulnya ini udah rilis dari kemarin-kemarin ya seminggu kemudian ya namun biasa lagas developernya itu mencedah gitu ya Hai mencedah mencedah jangka pembagiannya mencedah jangka sharingnya untuk dipublikasikan ya ya di sini untuk tool ini ya berlaku hanya khusus untuk perangkat Xiaomi ya tool ini berlaku hanya ku hanya untuk perangkat Xiaomi yang berchipset Mediatek Qualcomm ya untuk tipe dan model yang support di sini kita bisa cek bersama-sama ya ini dari kita cek di leadsnya ya leads daftar modelnya ya bisa teman-teman lihat ya mohon di zoom di zoom dan guna mau dan gunakan koneksi internet yang kuat ya agar semua terlihat dengan jelas ya diperbesar layar monitornya hai 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 startnya kita dicoba nih kesini not food ya not food karena tidak ada perangkat yang terkoneksi ke depis manager ya ini kita cek untuk di chipset Qualcomm nya ya masih loading gas ya mohon tunggu sebentar ya dia sudah terbuka terbuka ya untuk fungsionalnya ya untuk daftar leads modelnya kita cek ya di sini yang chipset Qualcomm Xiaomi apa saja ada ke yang disupport ya yang terdaftar namun sini teman-teman jika ada model yang teman-teman cari tidak terdaftar teman-teman tinggal pilih mode auto saja karena di atas itu ada di atas leads ya di awal dia ada keterangan auto ya jadi teman-teman tidak perlu mencari modelnya ya jika ada ya di slide modelnya pun enggak masalah ya jika tidak di jika dicari modelnya tidak ada teman-teman tinggal cukup klik auto ya semoga alat ini bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemulihan untuk fungsional dan kegunaannya disini untuk Rimu vrp ya Rimu vrp factory reset Bypass Mi akunnya untuk Bypass Mi akun ini ada juga untuk modif fastboot ya modif fastboot disini cek ID cek ID ini yang dimaksudkan kita mengecek kode name perangkat Xiaomi nya guys dan pengecekan dalam modif fastboot ya maka dia akan tercek secara otomatis ya tergenerate maka akan digenerate kode name perangkat Xiaomi nya seromatis namun teman-teman colokkan perangkatnya dalam modif fastboot ya dia nanti ketahuan itu nama perangkat nama ID Xiaomi nya nanti pasti akan terdeteksi ya apakah dia begonia ataupun dan macem-macem ya ini untuk ini fungsionalnya untuk ribut guys ya ribut tuh password ribut udl ya ini untuk the piece manager ya the piece manager button ya disini ini kita cek ya gg saya cek lagi untuk di chipset mediatek nya ya perlu teman-teman ingat ya dan ketemu teman-teman ketahui alat ini hanya support untuk perangkat Xiaomi ya yang berchipset mediatek dan Qualcomm jangan nanti chipsetnya unisoc teman-teman gas menggunakan ini ya kalau pun dia chipsetnya unisoc namun dia eksekusinya di modif fastboot dia itu tertera ya bisa juga gitu namun itu hanya cukup sampai batas password modif saja gitu menu di menu password modifnya ya ya di sini teman-teman tinggal pilih model pilih fungsionalnya lalu tinggal klik start button-nya semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua ya untuk membantu servisan teman-teman sehari-hari gitu ya oke di sini saya pun tidak bisa berpanjang lebar lagi saya akhiri kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati